Intro Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo Nah hari ini saya akan membahas mengenai testimoni dari customer kita Yang sudah pernah memaharkan amulet dari Hong Amulet Indo Sebelumnya saya akan kasih tau dulu nih ke teman-teman yang masih baru join Di channel ini kita tuh berbeda ya Jangan disamakan dengan channel-channel lain yang menyebutkan amulet Tapi sebenarnya kita berbeda Kita itu di sini Thailand Amulet ya Semua di blessing oleh guru-guru master-master yang ternama di Thailand Semua sudah memiliki reputasi yang bagus yang amuletnya sudah membantu banyak orang Baik di Thailand, di Indonesia, maupun di macam negara Seperti negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapur Malaysia, Hong Kong, China, dan lain-lain Nah kurang lebih seperti itu perbedaannya Jadi kalau punya amulet itu harus jelas Latar belakangnya guru yang buat Jangan cuma hanya benda aja dibilang amulet Kalau kayak gitu nanti batu kerikil juga bisa dibilang amulet dong Iya nggak? Oke mungkin itu dulu Saya akan bahas satu kisah ya dari satu customer kita Kebetulan saya tertarik untuk membahas kisah tentang beliau Karena setelah memaharkan amulet dari kita Yaitu sembilan hartawan yang di blessing oleh Luang Putong Dam Beliau berkali-kali menceritakan pengalamannya Nah kita juga cukup terkejut karena pengalaman terus berdatangan Dia cerita berkali-kali Saya akan menunjukkan bagaimana tesi dari beliau Dan juga memperkenalkan mengenai Luang Putong Dam Oke mari kita mulai berikut ini Pertama-tama saya akan membahas mengenai kediaman dari Luang Putong Dam Yaitu pembuat amulet sembilan hartawan ini Supaya kita lebih mengenal siapa guru pembuat Dan guru yang membantu kita melalui amuletnya Nah Luang Putong Dam itu tinggal di Watam Tapiantong Yang berada di kaki gunung Di daerah Lopuri yang terkenal dengan banyak sekali kera di daerah sana Nah di wihara ini Luang Putong Dam itu ada suatu pet atau sebuah jalan Yang menghubungkan di antara wiharanya dengan kaki gunung Jadi ada gua Di dekat wihara Luang Putong Dam itu terdapat sebuah gua di kaki gunung Nah foto ini adalah foto yang diambil dengan drone Yang menggambarkan lokasi tempat Luang Putong Dam Yang berhubungan dengan gunung setempat yang terdekat Nah jadi ada jalan yang menuju ke kaki gunung Nah itu adalah gua Di bawahnya gua yang lembab Dan terdapat tempat meditasi untuk Luang Putong Dam Seperti para guru-guru terkenal lainnya Luang Putong Dam juga dulunya berkelana Dan juga beliau bermeditasi dalam gua Sehingga beliau juga memiliki level samadhi Atau meditasinya tingkat tinggi Maka dari itu Amulet-amulet beliau sangat membantu banyak orang Berkat kekuatan samadhi Atau kekuatan pikiran Serta kebajikan-kebajikan yang beliau lakukan Sehingga dampaknya adalah Orang-orang yang menggunakan amulet beliau Mendapatkan manfaat yang positif dan baik Tanpa ada bahaya sama sekali Nah berikut ini adalah foto dari yang mulia Luang Putong Dam Kenapa kita sebut yang mulia? Karena seorang biku itu menjalankan latihan sila moral Yaitu pantangan menjalani kehidupan duniawi Itu ada aturannya sebanyak 227 Jadi tidak mudah untuk menjadi seorang biku Maka dengan kesucian yang dijalani Tentunya hal itu membawa hal-hal positif Dalam kehidupan orang-orang Yang menggunakan amulet dari Luang Putong Dam Luang Putong Dam sendiri belajar dari guru-guru ternama Salah satunya adalah Luang Puto Wat Prado Chimpe Dimana Luang Puto Wat Prado Chimpe adalah salah satu master ternama di Thailand Terutama amulet beliau Di amulet pelapitanya ya Memiliki reputasi yang sangat tinggi Bahkan menjadi kolektor item dengan mahal yang sangat-sangat mahal Sangat-sangat tinggi Nah itu hanya di Thailand sangat populer sekali Nah tidak heran Jadi Luang Putong Dam juga memiliki amulet dengan kualitas yang wahid Yang kelas atas, yang kelas bagus Karena beliau mempelajari berbagai macam ilmu dan pengetahuan Dari berbagai guru Termasuk dari guru-guru yang ternama Serta berkat praktik dari meditasi beliau Nah foto ini menunjukkan adalah bitu gerbang nih ya Untuk masuk ke gua yang ada di kaki gunung Yang berada di dekat wihara Luang Putong Dam Jadi di dalam gua ini Sebenarnya waktu saya sempat masuk ke bawah ya Itu agak pekat sekali ya Lembab sekali Mungkin gak semua orang juga tahan dengan udara di dalamnya Nah ini di dalam ada pintu lagi Nanti masuk ke dalam terdapat altar dan tempat untuk meditasi Dimana beliau butuh tempat yang tenang untuk melakukan meditasi Nah berikut ini saya akan menyajikan dua foto Untuk melihat penampakan bagian dalam dari gua Sehingga teman-teman juga bisa melihat ada altar Di sisi lain juga ada tempat yang cukup luas di kaki gunung ini Nah ini penerangannya terlihat terang karena menggunakan kamera Yang menggunakan pencahayaan malam ya Kalau enggak, gak bisa terang begini agak sulit Karena tempatnya juga kan ini gua gitu ya Hanya lampu-lampu beberapa aja Tertolong oleh kamera ya jadi kelihatan terang Nah ini adalah tempat altar Atau tempat orang yang untuk memberikan penghormatan Respect atau pemujaan kepada sembilan hartawan Salah satu yang paling populer dari Longpotongdam adalah sembilan hartawan ini Inilah testimoni yang akan dibahas pada video kali ini Dimana customer kita dari Yang cukup jauh nih dari Sulawesi Menceritakan pengalamannya dengan amulet sembilan hartawan Dari Longpotongdam Kita akan mulai bahas berikut ini Oke sebelumnya saya akan menceritakan Jadi sebenarnya testimoni ini saya susunnya agak kurang rapi ya Karena urutannya kemarin saya sempat screenshot Dari chattingannya cuma kurang terurut Jadi saya akan lampirkan yang langsung to the point aja Nah disini tuh jadi sebenarnya customer kita ini memiliki usaha Kamu sudah beberapa bulan itu Tidak berjalan dengan baik Yaitu tidak ada order sama sekali Sampai akhirnya dia menemukan channel ini Channel Hong Amulet Indo Dan berusaha mengontak kita Kita sempat diskusi juga lewat whatsapp Kita ngobrol Lalu dia menceritakan suatu kesulitannya Saya sih merekomendasikan memang amulet sembilan hartawan Dari Longpotongdam Untuk mereka yang memiliki usaha Karena efeknya sangat bagus buat kemajuan usaha kita Disini yang beliau menceritakan mengenai pengalamannya Sudah mulai mendapatkan order Memang beliau itu usahanya ada beberapa ya Salah satunya adalah baju Ada hijab juga Nanti di belakangan saya akan tunjukin lagi cerita dari beliau Nah disini dia bercerita sudah dapat orderan Rejeki orderan baju Ada kasih screenshot juga bukti transfer dari customer-nya Saya nggak minta nih Tapi beliau langsung yang kasih Kasih lihat gambarnya Tapi karena untuk arasan privacy Kita akan menutupi detail transaksinya ya Transferannya, nomor rekeningnya Karena catkotnya juga berbahaya kalau dipublish Nah kita juga menjaga privacy customer-customer kita semuanya Semuanya aman di tangan kita Nah ini cerita dari beliau mengenai dapat orderan Dan saya juga menjelaskan Memang Longpotongdam itu amulet memberikan ketenangan di hati kita Ketika kita memakainya Karena energinya kuat Menenangkan batin kita masuk ke dalam diri kita Nah ketenangan itu sangat diperlukan Dan saya selalu merekomendasikan kepada customer-customer Untuk menjaga ketenangan di batinnya Karena apa yang ada di dalam batin kita itu Yang akan kita tarik Jadi kalau misalnya kita tenang Hal-hal positif yang akan tertarik Pernah nggak teman-teman nih contohnya nih ya Ini untuk pembuktian ya Misalnya teman-teman lagi buru-buru nih Mau pergi ke satu tempat Karena waktu itu sudah mendesak Semakin buru-buru justru malah ketika jalan Ketika kita pergi Bukan dah cepat sampai Tapi ada aja tuh masalah tengah jalan lah Ada problem misalnya ban kempes lah Atau ketemu problem mampu merah Di tengah jalan Atau ketemu insiden lain Di tengah jalan kecelakaan dan lain-lain Amit-amit ya Tapi maksudnya Itulah yang menyebabkan kekacauan dalam hati dan pikiran kita Menyebabkan situasi yang ada di luar kita juga semakin kacau Karena kita menarik hal-hal Apa yang ada di dalam batin kita Kalau kacau kita menarik kekacauan Kalau kita positif Tenang Damai Kita menarik kedamaian dan kepositifan Kurang lebih seperti itu penjelasannya Jadi Dengan munculnya ketenangan Ketika kita memakai amulet Dari guru yang memiliki level meditas yang kuat dan tinggi Itu kan guru yang memberikan ketenangan kepada kita Dan kita juga harus bisa menjaga ketenangan dalam diri kita Itu adalah maksudnya Guru menginginkan kita Agar dapat memperoleh hal-hal yang baik dalam diri kita Makanya yang pertama adalah Menenangkan batin Nah disini teman-teman bisa lihat lagi lanjutan chatting saya dengan beliau Dimana beliau menceritakan soal pendapatan rejeki dari usahanya Karena kan tadi sudah dibahas usahanya apa Dia juga cerita soal apa yang dia rasakan terhadap kondisi tubuhnya Memang sebenarnya energi positif dari amulet itu berangsur-angsur membuat batin dia tenang Jadi energi positif yang membantu memberikan hawa yang bagus dan positif buat kesehatannya Dan juga kedamaian hatinya memberikan kesehatan Kan kebahagiaan adalah obat Senyuman adalah obat Jadi kita harus nanti asya berbahagia dan tenang Ya sebenarnya ini gambar agak terbalik ya Harusnya yang kanan di kiri nih Karena dari jamnya kan yang kanan duluan Terus udah gitu nanti baru yang kiri Karena itu dari menitnya saya tadi ketukar gak ngeliat lagi Langsung setup aja Tapi intinya kurang lebih seperti itu Karena ini obrolan saya dengan beliau Langsung saya screenshot Saya lampirin ke dalam video Biar teman-teman bisa lihat Bagaimana yang dicetakan langsung Oleh mereka yang menggunakan hamulet 9 hartawan Dari doang potong dam Nah ini adalah kabar terbaru dari beliau Saya juga tiba-tiba dikontek lagi Sama beliau Karena inilah saya jadi bikin masukin ke dalam video Kenapa? Karena beliau update terus Apa yang terjadi Saya juga oke lah Ini udah ada satu kumpulan Saya akan bikin videonya Untuk berbagi dengan teman-teman Supaya teman-teman juga mendapatkan view ya Atau pandangan mengenai pengalaman-pengalaman dari user lain Atau pengguna lain Nah disini beliau menceritakan Soal mendapatkan proyek di konveksinya Sebenarnya saya disini cukup kaget juga Karena beliau bercerita Bahwa mendapatkan order ya Itu disebutkan mukenah ya 250 Nah ini saya sempat posting juga Di Whatsapp Story Dama Telegram Nah teman-teman yang belum join Telegram channel kita Join ya Nanti saya taruh kok linknya di deskripsi video Jangan lupa join Telegram Karena kita juga akan update Cerita-cerita disitu Atau info-info disitu Nah ini beliau cerita Mengatakan dapat orderan Saya posting disana Eh ada customer kita Oh itu sepertinya orang daerah Sulawesi ya Karena logat obrolannya seperti itu Kata dia Jujur saya sendiri sebenarnya Nggak terlalu memperhatikan ya Karena kan Itu yang dikirimkan screenshotnya Chattingan antara customer beliau Dengan beliau kan Saya nggak terlalu memperhatikan Dan mengerti bahasa daerahnya juga Jadi Oh Ternyata orang lain Menanggapi seperti itu Berarti orang lain juga tahu Kalau itu memang Kas Cara ngomong orang Sulawesi Dimana Dimana Saya sendiri kan nggak bisa Ngomong-ngomong dengan logat seperti itu kan Saya ngomongkan dengan bahasa Indonesia Seperti biasa Saya juga nggak ngerti Mungkin jadi tes ini dibuat-buat Semua original dari Pemberi pesannya Dari customer kita Saya memakai se-amulet 9 hartawan Dan Dimana Chattingan itu juga Berasal dari obrolan dia Dengan customer-nya yang mau order Kurang lebih seperti itu Nah jadi memang bisa disimpulkan Kalau Amulet-amulet Dari Lompotong Dam Adalah amulet-amulet yang luar biasa memang Karena saya sendiri juga menggunakannya Dan merasakan bantuan Dari amulet 9 hartawan beliau Bahkan nggak cuma 9 hartawan Beliau memiliki amulet lain-lain juga Seperti kunpen Pita Bahkan Gambar diri beliau Itu sangat efektif Nah itu juga sudah dirasakan Oleh customer-customer kita Yang lainnya Nah kesimpulannya Kalau teman-teman Mau mahal amulet Hati-hati Pastikan pertama Nomornya adalah Nomor whatsapp kita Hong Amulet Indo Follow channelnya juga kita Di Hong Amulet Indo Ya di Youtube Kenapa kita terus Mengingatkan Karena Kita khawatir teman-teman Itu Ya kan banyak yang masih newbie juga Ya banyak yang masih baru Nah itu Yang nggak tahu Seperti apa itu amulet Hanya dengan Membaca kata amulet Di internet doang Takutnya nanti salah paham Dia memakai sesuatu yang dia tidak tahu Bukan dia membawa hal yang baik Malah Mendapatkan hal-hal yang buruk Gitu loh Karena kan dia tidak mengerti Apa yang dia pakai Apalagi ini kan objek-objek spiritual ya Spiritual itu kan Kita nggak boleh sembarangan Semua harus jelas Simbol-simbol yang kita nggak mengerti Kalau kita nggak mengerti Ya jangan Mendingan gitu kan Daripada membahayakan Buat diri kita Oke kurang lebih segitu dulu Kalau teman-teman merasa Video dan sharing ini berguna Mohon dibantu like Dan share Jangan lupa subscribe ke channel kita Untuk memastikan Mendapatkan informasi terbaru Telegram kita juga Di follow ya Ke channelnya Thank you Terima kasih telah menonton